Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu untuk teman-teman semua Selamat datang di channel kami Di sini kita akan sharing berbagai macam pembelajaran matematika ya khususnya untuk sobat-sobat belajar semua Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang operasi dasar matematika yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Operasi dasar ini sangat penting karena ini adalah kunci dari semua permasalahan matematika Untuk itu kita harus bisa menguasainya dengan baik Bayangkan jika sobat pelajar semua tidak menguasai ilmu dasar perhitungan matematika ini dengan benar yang ada di kelas mereka akan tidak responsif mengantuk atau bahkan bisa juga mengganggu temannya yang sedang fokus untuk belajar Nah, untuk meminimalis kejadian semacam itu yuk kita sama-sama belajar bagaimana sih menghitung operasi dasar matematika dengan lebih mudah dan menarik Berbicara masalah perhitungan matematika kita ada urutan-urutan dalam menghitung operasi matematika Urutan tersebut tidak boleh dilompat-lompat atau di-skip harus sesuai dengan urutan yang seharusnya yang pertama yaitu adalah perpangkatan kemudian disusul dengan perkalian atau pembagian perkalian atau pembagian ini adalah satu level ya jadi mana yang di depan dulu itu yang harus diselesaikan dan berikutnya adalah baru penjumlahan dan pengurangan Nah khusus di bagian pertama atau part 1 ini untuk operasi dasar matematika kita akan mempelajari masalah penjumlahan dan pengurangan saja sehingga kita lebih fokus dan lebih spesifik dalam sama-sama kita mempelajarinya Nah ada beberapa tip untuk menghitung penjumlahan ataupun pengurangan lebih mudah ya yang pertama yaitu dengan pemahaman konsepnya kita harus memahami konsep dasar perhitungannya untuk itu perhatikan tip berikut Nah jika dua bilangan yang berbeda tanda dalam hal ini positif atau negatif dioperasikan maka caranya adalah dengan mengurangkan angka yang besar dengan angka yang kecil nanti tandanya mengikuti angka yang besar dan kalau bilangannya tandanya sama baik itu positif-positif atau negatif-negatif maka tandanya itu mengikuti dan hasilnya adalah jumlah dari kedua bilangan tersebut jadi angkanya ditambahkan kemudian tandanya akan mengikuti untuk cara kedua kita bisa juga menggunakan bantuan garis bilangan karena disini kita harus menggambar garis bilangan itu sendiri maka cara ini sebetulnya kurang efektif terutama untuk operasi bilangan yang angkanya besar ketentuan dalam garis bilangan jika tandanya positif maka arahnya ke kanan dan jika negatif maka arahnya ke kiri hasilnya akan sama baik menggunakan cara satu ataupun cara dua untuk lebih jelasnya marilah kita perhatikan contoh-contoh berikut contoh pertama 7 dikurangi 9 sama dengan nah disini perhatikan tandanya berbeda 7 positif 9nya negatif maka angka yang besar dikurangi angka yang kecil sesuai dengan tip yang pertama disini angka yang besar 9 dan yang kecil 7 hasilnya tandanya mengikuti angka yang besar karena angka besarnya tandanya negatif yaitu 9 maka hasilnya juga kita tandanya negatif kita kasih negatif jadi 7 dikurangi 9 sama dengan negatif 2 kemudian kemudian contoh kedua negatif 4 ditambah 8 disini angka yang besar 8 yang kecil 4 jadi 8 dikurangi 4 itu 4 tandanya mengikuti angka besar karena 8 itu tandanya positif maka hasilnya yaitu 4 tandanya juga positif dan contoh ketiga ini sedikit berbeda karena tandanya sama negatif 6 dikurangi 4 sama-sama negatif maka angkanya ditambah 6 tambah 4 10 nah disini tandanya min mengikuti ya sehingga min 6 min 4 sama dengan min 10 itu kalau kita kerjakan dengan cara yang pertama nah sekarang bagaimana kalau kita mengerjakan dengan cara kedua yaitu dengan cara garis bilangan ya kita akan menggunakan contoh yang sama contoh yang pertama adalah 7 dikurangi 9 bagaimana kita menuangkanya dalam bentuk garis bilangan nah perhatikan ini teman-teman semua selalu mulai dari 0 saya berbesar ya biar mudah dilihat ya teman-teman semua pasti sudah tahu bahwa garis bilangan itu terdiri dari 0 bilangan positif di sebelah kanannya yaitu 1, 2 dan seterusnya dan bilangan negatif di sebelah kirinya nah di sini pada saat kita mulai perhitungan kita mulai dari 0 7 positif 7 itu artinya kita 7 langkah ke kanan dari titik 0 maka kita arahkan garis 7 step ke kanan ya dari 0 1 2 3 sampai akhirnya 7 nah setelah itu kita lanjut dengan angka yang kedua yaitu negatif 9 sesuai ketentuan tadi garis bilangan kalau negatif arahnya ke kiri jadi dari angka 7 itu kita akan berbalik ke kiri sebanyak 9 langkah ya dari 7 6 5 dan seterusnya sampai akhirnya sampailah di angka min 2 ya nah disitu hasilnya adalah min 2 nah disitu min 2 ya sehingga bisa kita katakan bahwa 7 dikurangi 9 adalah min 2 itu contoh 1 bagaimana dengan contoh berikutnya yaitu contoh kedua yang tadi adalah min 4 ditambah 8 dengan cara yang sama kita menggambar garis bilangan mulainya dari 0 0 min 4 itu artinya ke kiri 4 langkah sampai akhirnya ke min 4 angka min 4 setelah itu karena positif 8 maka berbalik ke kanan 8 langkah jadi dari min 4 balik ke kanan 8 langkah sampai akhirnya ketemu di angka 4 nah jadi min 4 ditambah 8 sama dengan 4 pastinya sudah mulai agak jelas sampai cara yang kedua dan contoh yang kedua ini mari kita lanjut contoh yang ketiga yang tandanya sama-sama min atau negatif min 6 dikurangi 4 bagaimana cara menggambarnya nah disini selalu mulainya dari angka 0 negatif 6 berarti dari angka 0 kita kekiri 6 langkah dilanjutkan lagi karena sama-sama negatif berarti dari angka min 6 itu kita lanjutkan 4 langkah kekiri lagi sehingga diperoleh angka min 10 jadi min 6 dikurangi 4 adalah min 10 sebetulnya cukup simple ya cukup mudah cuma hari ini akan menjadi kendala kalau angka yang digunakan adalah angka yang cukup besar tapi untuk perhitungan sederhana paling tidak teman-teman sudah tahu konsepnya gimana sih caranya kalau pakai garis bilangan ya nah itu tadi dua cara yang sangat mudah bagaimana caranya kita mengoperasikan operasi penjumlahan dan pengurangan kalau dua operasi ini teman-teman menguasai dengan benar insyaallah itu akan membantu teman-teman dalam belajar matematika lebih lanjut dan pastinya jika teman-teman dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan yang berbeda ataupun sama tandanya itu sudah mahir teman-teman bisa nanti membuktikan sendiri teman-teman akan lebih menyukai matematika dan akan lebih tertarik lagi belajar matematika dan pastinya jangan hanya berhenti dengan penjumlahan dan pengurangan saja di video berikutnya kita akan belajar mengenai operasi dasar matematika yang lain yaitu perkalian dan pembagian untuk itu pastikan teman-teman stay tune kemudian jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga nanti tidak akan ketinggalan kalau kita upload video pembelajaran berikutnya nah ini adalah akhir dari video kita kali ini thank you for watching dan sampai ketemu di operasi dasar matematika bagian kedua ingat matematika itu mudah saya Sri Winarshi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati